Intro Anggota Komisi 7 DPR RI mendukung penambahan royalti komoditas logam Timah secara berjenjang dan penambahan saham PT Timah untuk Pemda Kepulauan Bangka Belitung. Di gedung DPR RI Jakarta, Bambang Patijaya mengatakan, penambangan Timah di Kepulauan Babel harus memberikan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menambah pendapatan daerah dan negara. Meski begitu, dampak lingkungan yang timbul harus ditangani dengan baik. Untuk itu, skema royalti berjangka bagi daerah penghasil perlu diubah karena besaran 3% saat ini sangat rendah. Bahwa jangan sampai kemudian ketika royalti ini kita tingkatkan, ini kemudian akan menyebabkan biaya produksi daripada pertimahan itu menjadi meningkat, sehingga Timah Bangka Belitung tidak kompetitif. Nah, tadi diusulkan, saya usulkan. Bagaimana jika kita berpikir tentang royalti berjenjang? Sementara itu, Gubernur Kepulauan Babel Erzaldi Rosman mengaku, royalti dari hasil penambangan Timah belum memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan daerah. Masyarakat sekitar penambangan juga tidak mendapatkan nilai tambah. Dengan penambahan saham PT Timah bagi Pemda, diharapkan bisa memperkuat pengawasan dalam mengeluarkan kebijakan yang bermanfaat. Kita bisa menanggulangi sedikit banyaknya kerusakan-kerusakan lingkungan yang ada. Memang untuk menambang, tidak bisa tidak pasti akan rusak. Tapi bagaimana kita meminimaisenya? Bukan kami berarti ingin memiliki harta ataupun aset yang besar terhadap saham ini. Pemprov Kepulauan Babel mengajukan penambahan royalti dari 3% menjadi 10%. Pemprov meminta kepemilikan saham di PT Timah sebesar 14%. Hilman dan Ridwan TVR Parlemen melaporkan.